Hai balik lagi di amengs vlog yeay apa kabarnya kalian semoga kalian sehat-sehat terus ya terus tetep stay at home oke oke pasti kalian udah nungguin gue banget kan nungguin video apa sih yang bakal gue up karena minggu kemarin gue udah bilang kalian bakal ada video selanjutnya di video kali ini gue akan presentasiin hasil maket gue jadi gua akan presentasiin hasil maket gue jadi maket gue ini for your information maket gue ini adalah maket panggung teater apa sih nama teaternya judulnya judulnya itu adalah November 1828 nah ceritanya ini diambil dari beberapa scene di film November 1828 film itu tuh film cerita tentang pangeran dipenogoro pasti kalian enggak asing kan sama pangeran dipenogoro bener banget kita memperbarui bahasanya kali ya dengan bentukan teater gitu loh pertunjukan teater pertunjukan langsung jadi kenapa gue bikin maket panggung teater oke daripada lama-lama eh tadi sebelum itu gue bakalan eh gue saya akan mempresentasikan ini untuk dosen saya dosen tata artistik yaitu Kang Irpan yeay jadi yuk kita presentasi sebelum presentasi ini adalah desainnya oke Kang Irpan dan teman-teman ini adalah maket panggung teater visualisasi buat pertunjukan nanti kurang lebihnya seperti ini kita memiliki dua set set yang pertama ini adalah teras gudang bukan teras sih lebih ke halaman ya dan set yang selanjutnya adalah set gudang bisa dilihat sudah seperti gudang bukan kenapa sih ada dua setting dalam satu panggung karena ceritanya memang seperti itu kita jelaskan nanti disini ini ada penarikan keluarga kromo si sinta anaknya buat ancaman si kromonya biar ngomong di mana si sentot sentot siapa sih sentot itu tangan kanannya pangeran dipenogoro seperti itu teman-teman nih disini nah di di gudang ini di gudang ini nanti si kromo di sandra nih teman-teman sama menjajah Belanda sama Thunderbirds tuh di kursi itu dia diikat nantinya ya kan ada perebutan nah selanjutnya nih set mana nih ya Nah itu adalah wings kiri dari penonton karena dari panggung ini wings kanan dari penonton dari kiri panggung jadi kita punya dua wings nih sayangnya nggak ada kain hitamnya ya buat bikin adanya abu-abu sih guys jadi ini deh nggak jadi nih detail-detailnya tuh ada tanaman-tanaman palsu ini aku punya dari pohon cemara gitu loh pohon cemara-cemaraan lagernya dari stick ice cream sama batang korek api mudah banget bahannya mudah banget emang mudah dicari kalau buat gudangnya sendiri nih tuh ini tuh detail-detailnya tuh dari triplek gitu terus dari batang-batang tumbuhan ranting-ranting nah tuh tetep tuh dari stick ice cream sama batang korek api nih teman-teman tuh kalau gelas itu dari dari apa ya dari lem tembak ya dari lem tembak tuh terus di kayak dipanasin gitu biar bisa dibentuk tuh deh botol-botolnya juga botol-botolnya juga dari lem tembak terus dipanasin tuh ada jatuh lagi tuh tuh kayak gitu jadi kayak ada keranjang buah kayak pokoknya kayak gudang beneran deh gitu nah itu tuh apa sih itu tuh jendela itu tuh jendela terus ada tanaman merambat BTW ini tanaman merambatnya beneran loh ya makanya itu cepet kering ini tuh baru diganti lagi dari minggu kemarin seperti itu detailnya no set bang set bang item karena kita bakal pakai set bang item nih nanti di studio broadcast ini latarnya ini coklat karena kita nandain lantainya coklat gitu dong kalau di studio broadcast kan pakai karpet ini ya biru tapi kita mau alesin lagi sih sebenarnya nanti kalau pas produksi amin kalau di produksi ya teman-teman seperti ini visualisasinya dan detailnya bahannya mudah dicari sebagai prosesnya ini sih enggak lama tapi detail-detailnya aja sih seperti itu pakai lem tembak segala macam tuh dari sini ini panggungnya trapezium ya teman-teman kalau teater yeay akhirnya saya udah kelar presentasi itulah presentasi saya eh masih saya itu loh presentasi gue teman-teman semoga bermanfaat buat kalian yang mau buat maket semoga jadi ngerti terus juga semoga kalian jadi nggak penasaran lagi kayak nih maket apaan sih lo bikin apaan sih sama progres-progres ini di YouTube gitu loh semoga juga kalian tertarik nih buat nonton pertunjukan teater gue yang eh mudah-mudahan diproduksi abis Corona ini kelar amin kalau jadi produksi gue bakal kabarin kalian dan kalian boleh banget ikut nonton kok gratis bol pokoknya belum tahu pokoknya mudah-mudahan ini produksi ya apalagi ya udah sekian terus Terima kasih juga buat temen-temen semuanya buat Kang Irfan khususnya dosen gue tata artistik yang udah kasih info udah bimbing udah segala macem akhirnya gua juga bisa menyelesaikan tugas maket ini dan bisa presentasi jadi semoga bermanfaat setiap prosesnya walaupun emang nggak jelas dan presentasinya tadi deh gua bingung mau apa lagi pokoknya buat temen-temen temen-temen gue thank you for watching don't forget to like subscribe and share nggak usah komen nggak apa-apa pokoknya makasih banget udah see you on next video gue di YouTube gue